Berdali terdampak pandemi, seorang pemandu wisata di Kota Padang, Sumatera Barat beralih profesi sebagai kurir ganja. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 28 paket ganja kering seberat 28 kg yang akan diedarkan di Kota Padang. Setelah melakukan pengintaian selama 3 hari, anggota Satres Narkoba Polresta Padang menyergap AS. Kurir Narkoba di Gausen Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dari dalam mobil minibus yang dikendarainya, polisi menemukan 28 paket ganja kering seberat 28 kg disimpan dalam karung. Bersama barang bukti, tersangka di Gelandang ke Mapolesta Padang punah menjalani proses hukum lebih lanjut. AS yang sebelumnya berprofesi sebagai pemandu wisata, nekat beralih profesi menjadi kurir narkoba karena terdampak pandemi. Diduga tersangka merupakan jaringan lintas provinsi yang sudah lima kali memasuk ganja dari Madaling Natal ke wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk pengiriman 1 kg ganja, pelaku mendapat upah Rp100.000 dan uang jalan Rp1,5 juta. Jadi selama tiga hari anggota sudah melakukan pengintaian informasi akan ada narkotika jenis ganja masuk ke Kota Padang. Di mobilnya ditemukan barang bukti sebanyak 28 kg ganja yang akan dijual di Kota Padang. 5 kg sudah ditinggalkan, diserahkan di Padang Panjang untuk bandar yang ada di Padang Panjang. Atas perwotanya, tersangka akan dikenakan undang-undang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati.